Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ada urusan di daerah Sentul Bogor Rupanya orang yang ingin saya temuin ini sudah sering dengar tayangan saya di Youtube Lalu ada seorang sebut saja Pak Kiai namanya Pak Karta Orang yang sudah tua penampilannya dia pakai apa ini sini ini apa ya namanya ya Apalah punya sesuatu kain di kepala begitu ya Jenggotnya sedikit gitu Terus saya diminta oleh orang namanya Rojak Pak diminta ketemu Pak Kiai katanya Untuk apa saya bilang Ya diminta ketemu katanya Terus ya oke dah Pak Kiai siapa Namanya Pak Karta sebentar ya Sebentar ya panas soalnya Ya singkat kata Saya temuin Pak Kiai Rupanya Pak Kiai itu penggemar saya rupanya Jadi penggemar saya itu banyak loh termasuk Pak Kiai Pak Kiai itu juga penggemar saya juga terus Apa yang dia lakukan dia lihat saya ya Kata dia dia itu punya ilmu jadi dia cukup ngelihat seseorang gitu ya Dia sudah bisa nebak ini orang itu apa Nah saya kok ditebak ya Ya nggak bisa Saya mau ditebak ditebak apa Saya cengengah-cengengah saja Dalam hati Masih mudaan saya ya Tinggian saya Gemukan saya ya Tenaga pasti lebih kuat saya Dia nanya sederhana Pertama dia ngomongnya begini Pak Pandita Bukan pendeta Pandita dia bilang Terus dia nanya soal hidup katanya Pak Pandita kalau kita itu hidup Hidup Apa Dengan Dia sebut Kedikdayaan Kebal Ilmu kebal Ya fokusnya ke ilmu kebal Itu bagaimana Kebal-kebal apa Pak Kiai Dibaco kebal senjata tajam gitu Kalau saya nggak mau Kalau diuji pakai senjata tajam gitu nggak mau Kok bisa ngomong itu iblis Saya ngomong gitu aja Akhirnya Akhirnya dialog kita itu Memfokuskan Dari mana suatu Kekebalan Atau Kedikdayaan ini Saya bilang Alkitab juga ada Tapi iblis juga bisa Nah mulai dah Saya cerita Kalau namanya sudah begitu kan Saya pakai Alkitab ya Dengan Lebih Tidak terlalu Tembak langsung Tapi Saya tahu Karena ada ayat Alkitabnya Misalnya Paulus Ya karena Paulus itu Tidak menguji Tidak sedang ngetes Tuhan Digigit ular Kobra pun Tidak mati Waktu Dia lagi Bakar Bikin api unggun Terus ada Ada ular beludak Ya kurang lebih Ular tedung ya Se level Kobra lah Digigit Orang Orang bilang Mati nih Paulus ternyata Nggak Karena Paulus Tidak sedang Dalam rangka pamer Dan tidak Sedang dalam rangka Untuk adu ilmu Singkat kata Saya begitu Pak Itu termasuk ilmu Ilmu dari BLC Bull Saya nggak langsung Ngomong iblis BLC Bull Itu naon Akhirnya saya jelaskan Ya melipir Melipir Sebentar BLC Bull Itu ilmu dari Langsung dia begini Langsung dia Nengok begitu ya Nengok begitu Terus Saya sudah tahu Ini pergi nih Setannya pergi Saya jem aja Saya kan sudah pengalaman Yang ngusir setan Itu nggak usah Ditengkeng-tengkeng Nggak usah Kalau di dalam diri kita Ini Yesus inside Itu setan Pergi dengan sendirinya Baru ngomong begitu Dia noleh begini Terus Sepertinya Dia itu memandang Ke atas Terus saya Ngomong duluan Kenapa Pak Kiai Sudah pergi ya BLC Bullnya Kok Pak Pandita Tahu Katanya Loh saya tahu Bapak itu penuh Dengan roh-roh Seperti itu Saya menemukan Di Kata dia nih Saya ketemu itu Di Curug Hejo Curug Hejo itu Ada satu Apa Air terjun Yang Airnya hijau Karena ada Ganggang atau Lumut Eh bukan lumut lah Plankton hijau Sebagian Kebanyakan Planktonnya hijau Jadi airnya itu Kayak hijau gitu ya Padahal juga Nggak itu karena Plankton aja Ada yang Plankton merah juga ya Saya menemukan dia Di Curug Hejo Dia itu Orang Biasa Pencari kayu Katanya Tapi dia itu Sakti Ya Bisa masuk Bisa Dia itu sering ikut saya Katanya Saya lihat itu Ya Jadi Dia ketemu Ya sebut saja Kalau saya menyebutnya Setan Kalau Pak Kiai menyebutnya Jin Menyebutnya Jin ini Jin ini Memakai Sosok pencari kayu Ketemu di Curug Hejo Ya begitu Ketemu saya Dia lihat mata saya Ya itu Dia agak tertegun Begitu Terus dia nanya Baik-baik Ketika saya baru cerita Bahwa Bahwa Mujijat Atau kehebatan Atau kedidayaan itu Ada dua sumber Dari Allah Atau dari Pls Beli itu Pergi itu Si Jinnya itu Dia kaget loh Terus Ya akhirnya tidak apa-apa Jadi Pesen dari Rojak Yang mengatakan Bapak Akan Apa Di Apa ya Di adu Adu ilmu Ternyata tidak terjadi Sudara ya Saya cuman begitu saja Tidak pakai tengking-tengking Ini bukan pengalaman pertama Sudara ya Jadi tidak usah Tidak usah Repot-repot Ngusir setan Tidak usah Repot-repot Ketika Jesus inside Dalam diri kita Setan itu Tidak nyentuh Sama sekali Sudara ya Kita baru datang Dia sudah pergi Ya Tidak perlu ditengking-tengking Sering saya Candain kan Ada pendeta yang Nantang-nantang saya Htd Ayo kita Ngusir setan Saya bilang Saya datang Setannya pergi Kalah ganteng Setannya jelek Jadi ketika Yang ganteng Datang Dia sudah Pergi duluan Itu candaan saya Saya ingin menyampaikan Seperti itu Tidak usah pamer Loh Saya kalau nantang Sama Pak Kiai Bisa-bisa Saya dikerjain Sama dia Karena saya tidak Nantang itu Roh Jin Itu dengan sendirinya Pergi Pak Kiai ini Ngeliatin Pergi Si anaknya Saya bisa ketemu Dia lagi Tidak usah Pak Tidak usah Bapak tidak usah ketemu Akhirnya saya jelasin Sudah seusia Segitu Saya rasa Sudah Sudah mendekati 80 Kayaknya Sudah tidak perlu Nanti Bapak Begitu malah Ini Terus Dia Ngobrol-ngobrol Terus makan sampel Anda tahu sampel Sampel itu singkong Di rumahnya Dia memang singkong Lalu Ngasih kopi Ya gak apa-apa Sebenarnya Saya ada urusan Mau Membeli Asetnya dia Asetnya dia Saya mau beli Tapi dia itu Ketika saya Dikasih nomor HP Dia itu sudah Menerawang saya Ini orang Ini Kan foto saya Kan ada Ada siapa itu Ada Ada si Itof ya Ini orang ini Orang Chinese Atau Orang apa ini Gitu ya kan Ya terus ini Orang apa ini Kira-kira ini Orang ini Ya di Trawang begitu Ya Peres si Akhirnya urusan Aset dia Saya Ada Ada transaksi Aset dengan dia Ya Di daerah Sentul kesana sedikit Ya Bapakan Madang Serah-serah Tidak perlu Kita pamer Untuk adu ilmu Kalau kita ketemu Seperti itu Kalau ketemu Seperti itu Ya Saya tidak Men setting apa-apa Kalau saya Sombong saja Pasti itu Dia kerjain Dia kerjain saya Tapi karena saya Disitu Lihat dan dia Tahu Ini orang ini Ya Dari karisma Apa saya menyebutnya Apa ya Karisma Seseorang itu Ketemu sama saya Itu langsung link Langsung link Ini orang ini Tidak sembarangan Dia bilang seperti itu Dia bisa lihat Seperti itu Bahasa saya Ini orang memang Tidak sembarangan Saya memang Tidak sembarangan Setidak-tidaknya Apalagi Ganteng Setidak-tidaknya Jadi tidak sembarangan Ya Begitu ya Kadang-kadang Kita mengalami Kita mengalami hal Seperti itu Apakah terus Saya Cerita tentang Injil Tidak Saya tidak Biarin aja Nanti kalau dia Dia ini Pastikan dia punya konteks Irojat punya konteks Nomorku Suatu saat Kalau dia Biarin dia sibuk Atau mau Dicari lagi Itu jennya Nanti kan dia Suatu saat Kepikir ke saya Ini Ini Pak Henry Ini Pak Pandita Ini Kenapa bisa Seperti ini Pasti nanti Suatu saat Kalau diizinkan Saya tidak perlu Harus Keluar-keluar Pak Tidak perlu Tidak perlu Seperti itu Karena dia memang Bukan dari Interim Kristen Jadi kita tidak boleh Dengan bercerita Seperti itu Saya yakin Roh Kudus Bekerja Suatu saat Dia lagi Lagi Apa Ngebet itu Ngincer Si jen tadi Mau dicari Itu mau dicari Karena dia sudah Mempraktekan Tidak dengan saya Dengan orang lain Dia sudah banyak Bisa dipraktekan Jen itu Jen itu setan Mereka ada Jen Kalau Alkitab Tidak ada jen Jen itu Kambing bandut Disate enak Sate jen Baik itu Kesaksian saya Tidak ada maksud Apa-apa Dan tidak ada Ingin mendiskreditkan Pak Kiai Atau Pak Karta Saya hormat Kepada beliau Kami ada Transaksi Dengan beliau Transaksi aset Beliau Sebagai Pemangku Adat Disitulah Dia Memang asli Orang situ Dekat sentul Itu kan Namanya Bapakan Madang Baik itu saja Nanti apakah Apakah Bekerja Apakah Rok kudus Bekerja Ya pastilah Namanya Pertemuan seperti ini Yang tidak dirancang Seperti ini Ada maksud Dari Allah Saudara-saudara Ketemu di mana Nanti ketemu di mana Gitu ya Tidak perlu Kita takut Dan lain sebagainya Tidak perlu Asal kita Jangan sombong Jangan sombong Begitu ya Ya saya yakin Percaya Suatu saat Dia akan Dia akan Cari saya Lagi Baik Itu Kesaksian saya Tentang Apa tadi Adu ilmu Dengan Pak Kiai Ternyata Tidak jadi adu ilmu Tidak perlu adu ilmu Cuman Lihat-lihat aja Sudah ukur Saya sih Saya sih Tidak Soalnya jawaban Saya langsung Mak jelep ke dia Pak itu Dari Antara Dari Allah Atau dari ini Atau dari Beelzebul Bagusnya Saya ngomong Beelzebul Ketika saya Ngomong Beelzebul Pak Kiai Tidak paham Tapi Jennya Paham Langsung Pergi dia Rupanya Jen ngerti Beelzebul Mungkin Jennya Baca Alkitab Pak Kiai Kan gak Baca Alkitab Beelzebul Dia gak ngerti Kalau saya Ngomong Iblis Pak Kiai Ngerti Saya ngomong Beelzebul Jennya Pergi Segala Hormat Kemuliaan Untuk Isu Salah Yang Benar Serah Yang mau Ikut Sekolah Tinggal Kitab Silahkan Yang mau Ikut Baptisan Belum Ada Ini Pada Yono Merah Jadi Kolam Belum Pada Buka Tetap Bersama Saya Assalamualaikum Wara Bani Isa Almasih Salam Sejahtera Di Dalam Nama Tuhan Isus Kristus Haleluya Amin